Pendekar mabuk jilid 22. Sungguh pun ia sendiri tak amat pandai berenang, akan tetapi kalau hanya berenang dan menolong orang tenggelam saja Gwatkong masih sanggup, maka tanpa banyak pikir lagi ia lalu melompat dan terjun ke bawah. Jebur air memercik lagi tinggi-tinggi dan Gwatkong menggunakan kakinya untuk mengangkat tubuh ke permukaan air. Kepalanya telah tersembul ke atas. Ia memandang ke kanan-kiri. Akan tetapi ia tidak melihat tubuh gadis yang sedang hanyut tadi. Nona, Nona tanda seru ia berteriak-teriak dengan panik menyangka bahwa Nona itu tentu tenggelam. Ia berenang ke sana kemari sampai kaki dan tangannya terasa lemas karena selain ia tidak biasa berenang, juga rasa lelah cepat membuatnya lemas. Tiba-tiba Gwatkong melihat ke pinggir sungai dan nampak Nona baju kuning itu sedang duduk dalam keadaan basah kuyuk, dan sedang memandang ke arahnya sambil tersenyum. Gwatkong merasa seakan-akan hidungnya dipukul dari depan. Dengan gemas ia dapat menduga bahwa tadi gadis ini hanya berpura-pura belaka. Dengan susah payah, Gwatkong lalu berenang ke pinggir sambil diam-diam menyumpahi ketololannya sendiri. Ia merayap ke atas melalui tanah lumpur sehingga ketika ia telah berhasil duduk di dekat Nona itu dengan napas terengah-engah, seluruh pakaiannya kotor terkena lumpur dan seluruh tubuhnya basah kuyuk. Dalam keadaan basah dan hawa senja amat dinginnya itu, Gwatkong merasa amat tidak enak. Akan tetapi, tidak hanya tubuhnya terasa tidak enak, malah hatinya terasa lebih-lebih tak enak lagi. Ia merasa mendongkol sekali, apalagi ketika melihat betapa gadis itu memandangnya seperti seorang kakak memandang adiknya yang tolol. Nona, kau benar-benar keterlaluan katanya. Cui Giyok bangun berdiri, mencari-cari, lalu membungkuk dan mengumpulkan daun-daun dan ranting kering. Sebelum mengobrol, lebih baik membuat api unggun untuk mengusir dingin dan mengeringkan pakaian, katanya. Gwatkong menyetujui usul ini dan juga berdiri lalu membantu pengumpulan kayu-kayu kering yang ditumpuk di dekat sungai itu. Lalu mereka membuat api dan tak lama kemudian mereka duduk di dekat api unggun yang bernyala besar dan hangat. Kau benar-benar keterlaluan kata Gwatkong sambil membuka jubah luarnya dan memanggangnya di dekat api setelah diperasnya tadi. Mengapa keterlaluan Nona itu balas memandang sambil melonjorkan kakinya ke dekat api karena sepatu dengan kaos kaki yang masih basah itu terasa tidak enak sekali. Kukira tadi kau betul-betul akan tenggelam sehingga aku melompat ke air. Kalau aku tahu kau pandai berenang, untuk apa aku bersusah payah sampai basah semua macam ini Nona itu tertawa dan bukan main manisnya kalau ia tertawa. Dekik-dekik manis sekali menghias kanan-kiri mulutnya. HMM, memangkah seorang muda yang usilan dan selalu mencampuri urusan orang lain? Siapakah yang minta kau menolongku? Apakah kau mendengar aku menjerit minta tolong terpaksa Gwatkong harus mengakui bahwa gadis itu tadi memang tidak minta tolong? Akan tetapi mengapa kedua tangan gadis itu bergerak seakan-akan tak pandai berenang dan akan tenggelam? Diam-diam Gwatkong dapat menduga bahwa gadis ini selain cerdik sekali, juga mempunyai kejenakaan. Sifatnya ini membuatnya teringat akan tineng dan diam-diam ia memandang dengan penuh perhatian. Biarpun tubuhnya telah mulai hangat karena terpanggang api dari luar, namun ia masih merasa dingin perutnya. Maka Gwatkong lalu mengeluarkan guci araknya dan membuka tutupnya. Ia mengulurkan tangan menawarkan minuman itu kepada Cui Giok. Minumlah supaya perut menjadi hangat Cui Giok menerimanya dan memandang guci perak itu dengan kagum dan tanyanya, mana cawannya Gwatkong menggeleng kepala. Aku tidak pernah membawa cawan, habis bagaimana minumnya teguk saja dari mulut guci kau kira aku setan arak kata Cui Giok. Akan tetapi karena ia pun merasa betapa perut dan dadanya dingin, ia lalu membawa mulut guci itu ke bibirnya dan menuangkan sedikit isinya ke dalam mulut. Ia merasai minuman yang manis dan wangi, sama sekali berbeda dengan arak biasa, akan tetapi juga mempunyai sifat panas seperti arak. Ia menunda minumnya dan memandang kepada pemuda itu dengan heran dan match mengandung pertanyaan. Itu sari buah, bukan arak biasa. Disebut arak obat oleh suhu, baik untuk peredaran darah, Cui Giok tersenyum lalu minum lagi beberapa teguk. Benar saja, tubuhnya terasa hangat dan enak setelah arak obat itu mengalir masuk ke dalam perutnya. Ia mengembalikan guci itu kepada Gwatkong yang menerimanya dan terus meneguknya dengan gaya seorang ahli minum benar-benar. Melihat betapa pemuda itu tidak membersihkan atau menghapus dulu mulut guci yang tadi menempel di bibirnya dan terus meneguknya, tak terasa lagi muka gadis itu menjadi merah karena jengah. Akan tetapi melihat care pemuda itu minum arak. Ia teringat akan sesuatu dan setelah Gwatkong menurunkan guci dan menutupnya kembali, Cui Giok berkata, Kau, tentulah Kang Lam Chiu Hiap yang disohorkan orang. Gwatkong tercengang, akan tetapi ia memandang kepada guci aratnya dan tersenyum. Kau pandai sekali menghubungkan sesuatu. Tentu guci aratku ini yang telah membuka rahasia. Nona bicaramu seperti orang selatan. Apakah benar-benar kau ahli waris imbiyang siang kiam hoat sebagai mana yang aku dengar tadi? Telah lama sekali aku mendengar dari suhu tentang kelihayaan imbiyang siang kiam Dan hari ini benar-benar aku membuktikan kebenaran ucapan suhu itu. Ilmu pedangmu benar-benar hebat merahlah wajah gadis itu. Kalau kau tidak mengeluarkan ilmu silat cap jai itu, Ilmu pedangku takkan kalah oleh siang kiam hoat atau siang hong tung hoat guatkong Tersenyum mendengar betapa ilmu silat campuran yang ia mainkan tadi untuk mengalahkan gadis ini disebut ilmu silat cap jai. Memang imbiyang siang kiam hebat sekali, ia memuji. Nona sebetulnya siapakah kau dan hendak pergi ke mana? Nona itu memandang dengan metu yang tajam, lalu menjawab, Kau yang mengejarku dan karena gara-gara kau aku menjadi basah semua, Maka sudah sepatutnya kalau kau yang menceritakan lebih dulu siapa kau ini dan apa maksudmu mengejarku Tadi kembali guatkong tertegun karena banyak sekali persamaan watak gadis ini dengan tineng akan tetapi ia mengalah dan mulai menuturkan keadaan dirinya. Aku bernama guatkong, si bun seorang, biasa saja, tidak ada apa-apa yang aneh padaku dan, eh, apalagi yang harus ku ceritakan padamu Ia memandang dengan bingung sambil menggaruk-garuk belakang kepalanya. Ketika ia melihat betapa matu gadis itu memandang dengan lucu seakan-akan mentertawakannya, Ia buru-buru melanjutkan penuturannya. Aku bun guatkong, eh, sudah ku katakan tadi, HMMM, kau juga sudah tahu bahwa aku disebut Keng Lem Ciu Hiap. Aku yatim piatu, sebatang kera, tak berhandai taulan, tiada kawan kenalan, dan aku, tadi tanpa ku sengaja aku melihat sepak terjangmu dan mendengar bahwa kau adalah ahli waris ilmu pedang Im Yang Siang Kiam. Oleh karena itu, aku sengaja hendak berkenalan dengan ilmu pedangmu, guatkong menarik napas lega karena dapat bicara lancar dan dapat menyelesaikan penuturan itu, karena sesungguhnya belum pernah ia menuturkan riwayatnya sendiri di depan orang lain, terutama kalau orang lain itu seorang gadis muda yang memandangnya dengan sepasang metu yang bersinar demikian tajam dibarengi bibir menahan senyum gelis seakan-akan mentertawakan. Jadi, kau murid bok kwei sianjin benar kalau begitu, untung aku bertemu dan bertempur dengan kau. Guatkong memandang heran. Mengapa bertempur dengan aku, kau anggap untung kalau tidak bertemu dan bertempur dengan kau, tentu aku akan bertemu dengan bok kwei sianjin nona, apa maksud musiai cuwi giok menarik napas panjang dan berkata sambil mulai menguncir kembali rambutnya yang telah mulai kering. Tadi ia melepaskan kuncirnya sehingga rambut terurai di atas pundaknya. Untuk menjelaskan maksud kata-kataku tadi, terpaksa aku harus menceritakan riwayatku, ceritakanlah kata guatkong dengan gembira dan penuh perhatian. Namaku cuwi giok, si si ye. Keluarga ku tinggal di daerah selatan, di Provinsi Ciyangsi. Aku memang keturunan langsung dari pencipta Im Yang Kiam Hoat, yakni si cuwi lui, kakeku. Ayah telah meninggal dunia semenjak aku masih kecil. Ibu tinggal bersama kakek dan nenek. Jadi nasibku tak banyak bedanya dengan kau. Tapi kau masih punya ibu guatkong mencela. Ya, akan tetapi ada ibu tidak ada ayah, apa artinya tapi kau masih punya kakek, punya nenek guatkong mengejar dan mendesak lagi. Cuy giok memandangnya dan tersenyum, Sudahlah, biar kau menang. Memang nasibmu lebih buruk. Semenjak kecil aku mendapat latihan Im Yang Kiam Hoat dan Kiam Hoat dari kakeku, kemudian aku mulai melakukan perjalanan perantauan, yakni kurang lebih satu setengah tahun yang lalu. Aku mendapat dua macam pesanan dari kakek yang merupakan tugas bagiku dan belum terlaksana. Pertama-tama kalau aku kebetulan lewat di daerah di mana tinggal Bok KWI Sian Jin, aku harus menemuinya dan mengajak ibu sebagai wakil dari kakeku yang menjadi kawan baik Bok KWI Sian Jin. Karena kakek berpesan bahwa ibu ini harus dilakukan secara persahabatan untuk mengukur kepandayan masing-masing. Maka setelah kini bertemu dengan kau yang menjadi murid Bok KWI Sian Jin, bahkan kita sudah bertempur pula, kurasa tugas pertama ini sudah kupenuhi guat kong mengangguk-angguk. Kurasa memang benar begitu ia sengaja membenarkan pandangan nona ini agar nona yang karena hari ini tidak mencari suhaunya untuk mengajak ibu. Karena inilah maka tadi ku katakan untung telah bertempur dengan kau kata pula nona itu dan karena melihat betapa api unggun itu mengecil karena kayu bakarnya telah hampir habis, ia berkata, apa ini perlu ditambah bahan bakar lagi? Guat kong tersenyum, karena ia maklum bahwa secara tidak langsung, gadis ini minta ia mencari tambahan kayu kering. Tak terasa lagi, ketika ia mencari kayu kering di bawah-bawah pohon, ia mendapat kenyataan bahwa pada saat itu senja telah terganti malam. Ia cepat mengumpulkan kayu kering dan menambahkannya pada api unggun itu yang segera membesar lagi nyalanya. Dan apakah adanya pesan kedua dari kakek mutannya guat kong setelah menambah kayu pada api itu dan duduk di atas rumput lagi? Untuk beberapa lama gadis itu tidak menjawab, kemudian tiba-tiba ia berkata, kau putarlah tubuhmu dan harap duduk membelakangiku, jangan sekali-kali melihat aku tentu saja guat kong menjadi bengong dan memandang dengan terheran-heran lalu bertanya, bagaimanakah ini? Jawabanmu sama sekali tidak sejalan dengan pertanyaanku. Dan mengapa aku harus duduk membelakangimu? Apakah mukaku begitu mengerikan dan menjijikan sehingga kau tidak kuat memandang lebih lama lagi? Kalau kau tidak tahan duduk lebih lama di dekatku, katakanlah saja, aku bersedia untuk pergi. Bodoh gadis itu menjawab dengan muka merah. Pakaianku telah kering, akan tetapi sepatu dan kaos kaki ini sukar sekali keringnya. Kalau dibiarkan basah amat tidak enak, maka aku hendak membuka dan memanggangnya dekat api. Karena itu kau harus memutar tubuhmu. Merahlah muka guat kong mendengar ini dan cepat-cepat ia memutar tubuhnya membelakangi gadis itu. Ia mendengar suara sepatu dan kaos kaki dilepas dan diam-diam ia tersenyum geli. Gadis ini berani, tabah dan lucu. Bagaimana kau begitu percaya kepadaku? Mengapa kau begitu yakin bahwa aku bukan seorang laki-laki kurang ajar yang akan menengok dan melihatmu pada saat ini? Tanya guat kong tanpa menggerakkan kepalanya. Tak mungkin. Laki-laki seperti kau takkan berani berbuat sekurang ajar itu guat kong menggigit bibirnya. Benar-benar berani sekali gadis itu, lebih berani dari tineng. Ia merasa heran mengapa malam ini ia bisa duduk-duduk di dekat api unggun bersama seorang gadis yang tadinya sama sekali tak pernah dikenalnya, bercakap-cakap bagaikan dua sahabat baik. Baru saja bertemu dan berkenalan belum beberapa lama, ia telah merasa dekat sekali dengan nona ini, sama sekali tidak merasa asing, seakan-akan gadis ini adalah adik perempuan sendiri. Ia terkenang kepada tineng, gadis yang telah merebut hatinya itu. Alangkah senangnya kalau saja ia bisa melakukan perjalanan bersama tineng, duduk di pinggir sungai di dekat api unggun seperti sekarang ini. Guat kong, mengapa kau diam saja guat kong terkejut? Gadis ini tanpa banyak peraturan lagi telah memanggilnya berani. Hampir saja ia lupa menengok. Untung ia masih teringat dan menjawab. Aku sedang memikirkan tentang tugasmu yang kedua yang dipesankan oleh kakekmu. Kau belum menceritakannya itu kepadaku, terdengar gadis itu tertawa perlahan. Kau benar-benar seorang pemuda yang ingin mengetahui segalanya seperti watak seorang perempuan saja. Baiklah, daripada kita diam saja akan ku ceritakan kepadamu. Pesan kakeku yang kedua ialah bahwa aku harus mencari liok tepetmu, delapan iblis bumi, dan membalaskan sakit hati kakeku kepada mereka. Karena mencari mereka itulah maka aku sampai di tempat ini, siapakah delapan iblis bumi itu? Namanya amat mengerikan ilmu kepandayan mereka lebih mengerikan lagi, kata gadis itu. Mereka adalah ahli-ahli ilmu golok pat kuat suhoat. Guat Kong terkejut sehingga ia menengok. Akan tetapi untung bahwa ia hanya memandang muka gadis itu dan segera membalikan kepala kembali sebelum melihat kaki gadis itu yang telanjang. Pada masa itu, kaki seorang wanita dianggap sebagai bagian tubuh yang tak boleh diperlihatkan kepada sembarangan orang, terutama kepada laki-laki, seperti halnya anggota tubuh lain yang dirahasiakan dan ditutup. Aku pernah mendengar dari suhu bahwa pat kuat suhoat adalah ilmu golok yang menjagoi di daerah utara, yang kedudukannya sama tingginya dengan im yang siang kiam hoat. Memang suhumu berkata benar, jawab sui diok perlahan. Di empat penjuru, sin ing kiam hoat dari barat, sin hang tung hoat dari timur, im yang siang kiam hoat dari selatan dan pat kuat suhoat dari utara telah amat terkenal. Ku rasa pat kuat suhoat tidak kalah hebatnya dari ilmu pedang musin ing kiam hoat atau ilmu tongkat musin hang tung hoat. Akan tetapi, mengapa pula kakakmu bermusuhan dengan mereka untuk beberapa lama cuwi diok tidak menjawab dan kuat kong mendengar betapa gadis itu mengenakan kembali kaos kaki dan sepatunya pada kakinya. Sekarang kau boleh memutar tubuhmu, guat kong memutar duduknya dan menghadapi gadis itu yang menarik napas panjang dan kelihatan senang dan puas. Ah ah ah, katanya senang. Sekarang enaklah rasanya kedua kakiku. Hangat sekali guat kong merasa betapa sepatunya yang basah memang mendatangkan rasa dingin pada telapak kakinya yang menjalar naik ke perut dan dada, maka ia pun lalu melepaskan kedua sepatunya dan mendekatkannya pada api. Kau pandai memancing cerita orang, kata cuwi diok. Karena untuk menjawab pertanyaanmu terpaksa aku harus menuturkan pula riwayat liok tepetmu itu dan mengapa mereka sampai dibenci oleh kakeku, guat kong merasa betapa ia memang keterlaluan semenjak tadi hanya menjadi pendengar saja dan ia belum menuturkan riwayatnya sendiri. Biarlah kau menuturkan ceritamu dulu, cuwi diok, nanti baru tiba giliranku untuk bercerita. Aku berjanji akan menceritakan keadaanku seluruhnya. Tentang riwayatku mempelajari ilmu pedang sineng kiam hoak dan lain-lain nah, itu baru adil namanya cuwi diok berseru girang. Nah, sekarang dengarlah. Ilmu golok pat kuat suhoat diciptakan oleh mendiang lo kong ho siang yang tinggal di Provinsi Cekiang. Sebagaimana seringkali terjadi pada ahli-ahli silat yang pandai, lo kong ho siang ternyata telah salah menerima murid. Murid tunggalnya ini bernama Ang Santek, seorang yang amat pandai membawa diri sehingga setiap orang akan menganggapnya sebagai seorang pemuda yang amat berbudi. Oleh karena inilah maka lo kong ho siang sampai tertipu olehnya dan telah mewariskan seluruh kepandainya kepada pemuda siang itu. Ang Santek mempelajari pat kuat suhoat sampai sempurna betul dan tidak ada satupun gerakan yang belum ia pelajari dari lo kong ho siang. Kemudian, suhunya anggap ia telah tamat belajar dan menyuruhnya mencari pengalaman di dunia kong ho. Akan tetapi, begitu ia turun gunung, ia membuka kedoknya dan nampaklah wajah serigala kejam di balik kedok domba itu. Ang Santek berubah menjadi seorang penjahat yang kejam, yang melakukan segala macam perbuatan hina. Merampok, membunuh, mengganggu anak bini orang, ah, pendeknya segala macam perbuatan jahat tidak ada yang tak dilakukan oleh penjahat itu benar-benar manusia rendah budi dan bejat ahlak seru guat kong. Bukan itu saja, Cui Giok melanjutkan penuturannya. Bahkan ia lalu mengumpulkan kawan-kawan lamanya yang terdiri dari orang-orang jahat. Kemudian memilih empat pasang saudara yang berbakat, yakni dia dan adiknya sendiri yang bernama Ang San Gi dan tiga pasang saudara lain Selim, Tio dan Tan. Empat pasang saudara ini merupakan delapan orang muda yang berbakat baik. Kemudian Ang Santek melatih tujuh orang kawannya ini dengan ilmu pat kuat suhoat itu. Memang ia memiliki kecerdikan yang luar biasa, sehingga ia dapat menciptakan pat kuat tin, barisan pat kuat atau segi delapan, dan pat kuat tin inilah yang hebat luar biasa. Entah berapa banyak orang gagah tewas dalam menghadapi pat kuat tin ini. Karena setelah membentuk delapan sekawan ini, Ang Santek dan kawan-kawannya makin mengganas dan berlaku sewenang-wenang, maka mereka diberi julukan liok tepat mu atau delapan iblis bumi dan banyak orang gagah datang untuk menumpasnya. Akan tetapi mereka semua dipukul hancur, ada yang terluka, ada pula yang tewas. Bahkan, ketika lokong hos yang mendengar hal ini dan datang pula untuk menghukum muridnya, ia disambut dengan keroyokan delapan orang itu. Ang Santek telah menyerang dan mengeroyok gurunya sendiri mempergunakan pat kuat tin benar-benar manusia bong impwegi, tak mengenal budi seru guat kong gemas. Sebagai pencipta dari pat kuat suhoat, tentu saja lokong hos yang dapat menghadapi dengan baik pat kuat tin itu, yang diciptakan oleh muridnya berdasarkan pat kuat suhoat pula. Akan tetapi, hos itu telah amat tua ketika menghadapi keroyokan mereka dan pula, ia tidak tega untuk membunuh delapan orang-orang muda itu, sehingga akhirnya dia sendirilah yang menderita luka-luka parah dan tertaksa melarikan diri, terkutuklah si Jaihanam Ang Santek buat kong memaki marah. Lokong hos yang adalah sahabat baik dari kakeku dan ketika kakeku mendengar akan hal itu, ia segera mencari lokong hos yang di provinsi Cek Yang. Akan tetapi, kakek, terlambat karena ketika ia tiba di kelenteng tempat tinggal lokong hos yang, hos itu telah menghembuskan napas terakhir, HMM, muridnya sendiri yang membunuhnya. Benar-benar manusia siang itu harus diminasakan kata guat kong sambil mengepal tinjunya. Kakek juga berpikir begitu, maka kakeku lalu pergi mencari mereka ke kota Sianuang di provinsi Cek Yang, bagus kata guat kong memuji. Sama sekali tidak bagus Cui Giok mencelak. Ternyata bahwa kakeku sendiri masih tak cukup kuat menghadapi pat kuatin mereka sehingga hampir saja kakek mendapat celaka. Untung kakek masih dapat menyelamatkan diri. Akan tetapi, kakek merasa amat terhina dan malu karena dikalahkan oleh mereka sungguh lihai guat kong memuji. Memang mereka lihai sekali. Akan tetapi aku tidak takut kepada mereka. Kakek telah menggembelengku dan menurut pendapat kakek, kepandaianku telah lebih kuat daripada keadaan kakeku ketika menyerbu pat kuatin itu. Aku telah menyusul ke Cek Yang. Akan tetapi ternyata bahwa sekarang Liok Tepetmo telah pindah dan mereka itu telah diangkat menjadi busu, perwira istana kaisar. Bahkan Ang Santek dan kawan-kawannya merupakan pasukan perwira istana yang istimewa dan mereka tinggal di kota raja, jadi sekarang kau hendak menyusul ke kota raja tentu saja. Jangankan ke kota raja, biarpun mereka itu pindah ke Pulau Api, aku tentu akan mengejar mereka kata Cui Giok dengan suara gagah. Aku pun akan kesana dan membantumu Cui Giok memandangnya dan merengut. Apakah kau kira aku takut kepada mereka dan memerlukan bantuanmu? Bukan begitu. Aku pun ingin sekali mencoba kepandain mereka yang sombong dan jahat hati itu. Suhu pernah bercerita tentang adanya Paiat Kuat Suhoat. Agaknya Suhu belum tahu tentang kejahatan anak murid Paiat Kuat Suhoat ini. Kalau Suhu tahu tentu aku diperintahkan pula untuk menghancurkan mereka tiba-tiba Cui Giok tersenyum lebar. Bagus kalau begitu, empat besar akan bertemu di kota raja. Dengan adanya kau, aku merasa lebih yakin bahwa mereka tentu akan mengalami kehancuran. Aku tidak malu datang bersama kau mencari mereka, karena mereka pun delapan orang terima kasih Cui Giok. Kau baik sekali dan aku gerang kau percaya kepadaku, sekarang tiba giliranmu untuk menceritakan semua pengalamanmu semenjak kau terlahir sampai sekarang. Kata Cui Giok yang mengumpulkan daun kering ditumpuk lalu ia membaringkan tubuhnya berbantal daun kering setumpuk itu, di dekat api. Guat Kong tersenyum geli mendengar ucapan itu, maka dengan singkat ia lalu bercerita tentang riwayatnya, tentang ayahnya yang difitnah oleh Hartlantan, tentang ibunya yang hidup sengsara dan menderita. Kemudian ia menceritakan pula betapa ia bekerja sebagai pelayan di rumah pembesar Cui Giok dan bagaimana ia menemukan kitab ilmu pedang Sineng Kiam Hoak secara kebetulan. Pendeknya ia menceritakan seluruh riwayatnya, kecuali tentu tentang tineng ia tidak menceritakan sama sekali. Lama juga ia bercerita sambil memandang ke arah api dengan pikiran melayang ke masa lampau. Setelah ia berhenti bercerita dan memandang kepada Cui Giok karena gadis itu semenjak tadi diam saja tidak bersuara sedikit pun, ia melengak. Karena ternyata bahwa nona baju kuning itu telah tidur pulas. Guat Kong merasa mendongkol sekali karena agaknya sudah sejak tadi gadis itu tertidur sehingga tadi ia bercerita kepada api unggun. Akan tetapi ia merasa geli juga dan memandang kepada gadis itu dengan hati girang karena ia merasa suka melihat sikap gadis itu yang begitu terbuka. Ia percaya bahwa Cui Giok bukan tertidur karena kesal mendengar ceritanya. Akan tetapi karena memang benar-benar ia lelah sekali sehingga tertidur tanpa terasa lagi. Guat Kong mencari ranting-ranting kering untuk menambah bahan bakar, kemudian ia pun duduk melenggut bersandarkan pohon dan tak lama kemudian ia pun teridur. Pada keesokan harinya, pundaknya digoyang-goyang orang dan ketika ia terbangun ia mendengar suara Cui Giok. Bangun! Bangunlah, pemalas benar. Guat Kong membuka matanya dan melihat bahwa malam telah berganti pagi dan api unggun di depannya telah padam. Cui Giok nampak segar. Agaknya gadis ini pagi-pagi telah mandi di sungai itu. Melihat pakaiannya sendiri yang masih kotor berlumpur, Guat Kong lalu membuka buntalan pakaiannya karena pakaian ini telah kering dan bersih. Kemudian ia berlari menuju ke sungai untuk mandi dan bertukar pakaian. Ketika ia kembali ke tempat itu, ternyata Cui Giok memanggang dua potong daging kelinci di atas api unggun. Bau daging panggang yang sedap itu membuat perut Guat Kong berbunyi keras dan panjang. Aduh sedapnya ia berkata sambil menelan rudah. Cui Giok mengerling dan berkata, Akanku berikan sepotong kepadamu asal kau duduk dengan baik dan menceritakan riwayatmu kepadaku. Kau belum menceritakannya sedangkan aku telah menuturkan semua riwayatku, siapa bilang belum kuceritakan? Semalam telah kuceritakan semua dari awal sampai akhir. Akan tetapi kau telah tertidur dan tidak mendengarkannya sama sekali. Benarkah tanda tanya suara ini terdengar demikian kecewa dan wajah yang manis itu nampak demikian menyesal sehingga Guat Kong segera berkata, Ah, tidak, aku membohong. Kau memang tertidur dan aku pun menghentikan ceritaku. Nah, kau makanlah daging itu, aku akan menuturkan riwayatku dengan singkat. Demikianlah, Guat Kong untuk kedua kalinya menuturkan riwayatnya dan beberapa kali ia memandang tajam, takut kalau-kalau ia dipermainkan lagi. Akan tetapi melihat perhatian yang dicurahkan oleh Cui Giok, ia maklum bahwa gadis itu tidak mempermainkannya. Setelah daging itu matang, mereka makan dengan lezat dan enaknya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke kota Raja untuk mencari Liok Tepatmo si delapan iblis bumi. Di sepanjang jalan mereka merasa gembira dan cocok sekali, bagaikan dua orang sahabat yang telah bertahun-tahun menjadi sahabat setelah merobohkan Louis Siok si ular belang yang menjadi wakil ketua dari Hak Ipang dan menjadi Suheng, kakak seperguruan, Gan Bugi, kemudian melukai kuda yang ditunggangi oleh Song Wucu ketua Hak Ipang sehingga ketua itu bersama Gan Bugi tak berdaya dan tak dapat mengejar. Tin Eng dan Cui Hwa melarikan kuda mereka dengan senang dan di sepanjang jalan kedua orang nona pendekar ini tertawa terkekeh-kekeh karena merasa gelih hatinya. Aha, Cici Hwa, benar-benar puas hatiku dapat mempermainkan mereka. Hahaha, kedua ketua dari Hak Ipang bersama si Keparat Gan Bugi itu telah mendapat hinaan dari kita berdua. Aha, sungguh senang melakukan perjalanan dengan kawan segagah engkau, enciku yang baik, sebaliknya Kui Hwa menarik napas panjang. Akan tetapi aku merasa kecewa, adik Eng. Kalau saja aku dapat bertemu berdua saja dengan Gan Bugi, tanpa adanya bantuan dari Louis Siok dan Song Wucu yang tangguh. Tentu pedangku akan menamatkan riwayat pemuda Jahanam itu enci Hwa, mengapakah sebetulnya maka kau amat membenci Gan Bugi? Dahulu kau mengatakan bahwa orang Sigan itu pernah menyakitkan hatimu. Penghinaan apakah yang telah ia perbuat tiba-tiba Kui Hwa menghentikan kudanya bahkan lalu turun dan pergi duduk di tepi jalan di bawah sebatang pohon. Tineng juga melompat turun dan melihat betapa kedua metu Kui Hwa tiba-tiba menjadi merah dan beberapa titik air metu turun membasahi pipinya. Tineng merasa terkejut sekali. Ia memegang tangan kawannya itu dan bertanya, Ah, maafkan aku telah menyinggung perasaan hatimu, enci Hwa, alangkah ranya ketika ia melihat Kui Hwa tiba-tiba menangis sedih, menutupi mukanya dan dengan ujung lengan baju dan tak dapat menjawab, hanya terisak-isak. Enci Kui Hwa, agaknya orang Sigan itu telah memberikan sesuatu yang hebat kepadamu. Ketahuilah bahwa aku juga menderita oleh karena dia, Kui Hwa mengangkat mukanya yang merah dan memandang kepada Tineng. Ucapan Tineng ini benar-benar menarik perhatiannya. Tineng maklum bahwa kawannya itu ingin mengertaui riwayatnya dan karena menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang hebat antara Gan Bugi dan Kui Hwa, maka ia lalu menuturkan riwayatnya. Enci Kui Hwa, entah apa yang ia lakukan terhadapmu sehingga kau merasa amat berduka. Akan tetapi, Gan Bugi yang menjadi biang peladi sehingga aku terpaksa meninggalkan rumah orang tuaku dan merantau seperti seorang yang tak berkeluarga, diceritakannya betapa Gan Bugi itu diantar oleh gurunya, yakni Bong Bi Sian Jin tokoh Kim San Pai juga oleh Seng Leho Siang tokoh Go Bi Pai mengunjungi ayahnya sehingga kemudian Gan Bugi diberi kedudukan sebagai komandan pasukan pengawal. Betapa kemudian ayahnya bahkan hendak memaksanya untuk menjadi istri perwira Sigan itu. Demikianlah Enci Kui Hwa, maka aku lalu melarikan diri dari rumah karena ayah memaksaku. Aku tidak sudi menjadi istrinya, aku, aku benci kepadanya. Akhir-akhir ini aku mendapat perasaan bahwa orang Sigan itu bukanlah seorang manusia baik, Kau benar, adikku dan dalam hal ini kau lebih cerdik dan awas daripadaku, akhirnya Kui Hwa berkata setelah berkali-kali menghela nafas. Gan Bugi memang hanya di luarnya saja kelihatan tampan dan gagah serta halus, sopan sikapnya. Akan tetapi ia memiliki watak yang tidak baik dan palsu, Kalau kau percaya kepadaku, Enci Kui Hwa, ceritakanlah pengalamanmu ini sehingga aku dapat mendengar sampai di mana kejahatan Gan Bugi, tadinya Kui Hwa masih merasa ragu-ragu untuk menuturkan riwayatnya. Akan tetapi melihat pandang Matla, Tin Eng yang jujur dan karena ia memang merasa suka kepada darah ini dan mempunyai perasaan seolah-olah Tin Eng menjadi adiknya sendiri, ia lalu menuturkan riwayatnya secara singkat.